Ya saya beberapa saat ini tidak terlalu mengikuti perkembangan di media sosial Tapi saya dikirimi beberapa video yang kelihatannya Ada pembicaraan yang cukup hangat terkait dengan Mualaf Yang disahadatkan pada hari dimana terjadi perdebatan antara Saya dan Pendeta Budi Asali melawan Donditan dan Umar Nah sekarang saya tidak mau bicarakan masalah apakah itu Mualaf Setingan Atau memang Mualaf Sungguh-sungguh yang hadir disitu lalu dimualafkan, minta disahadatkan Nah itu tidak saya bicarakan sekarang Hanya memang terasa aneh, lucu juga heran bin ajaib Kan begini perdebatannya adalah apakah Yesaya 53 siapakah hamba yang menderita yang dibicarakan dalam Yesaya 53 Nah dalam posisi itu perdebatan itu saya dan Pendeta Budi Asali sebagai orang Kristen Maka kami percaya bahwa hamba yang menderita disana itu merujuk kepada Yesus yang dipercaya sebagai Kristus atau Mesias Nah tetapi pihak Donditan dan Umar itu mengambil atau memungut pandangan Yahudi Itu pun tidak seluruh orang Yahudi Mereka mengambil pandangan Yahudi mulai dari rahsi abad 11 Yang menafsirkan bahwa hamba Tuhan yang menderita disana itu adalah bangsa Israel Lalu terjadilah perdebatan Dengan kata lain Saya dan Pak Budi Asali mengemukakan pandangan Kristen Tapi Donditan dan Umar mengemukakan pandangan Yahudi Memang agak lucu karena apa? Ini kan debatnya Kristen lawan Islam bukan Kristen lawan Yahudi Nah tapi anehnya tidak pandangan Islam satu pun tidak diberikan disana Makanya di akhir perdebatan itu saya sempat tanya Saya bilang saya heran ya Dari tadi kok pandangan Yahudi diberikan Tapi Islam sendiri punya pandangan bagaimana? Apakah Islam percaya bahwa hamba yang menderita itu adalah Nabi Muhammad? Nah lalu Donditan mengatakan tidak Ya sudah ada bisa lihat di video itu Artinya sebenarnya yang dikemukakan oleh Donditan dan Umar itu kan bukan pandangan Islam Pandangan Yahudi Melawan pandangan saya dan Pak Budi Asali pandangan Kristen Dengan kata lain Yang duduk disitu memang orang Kristen dan orang Islam Tapi pandangan yang sedang diadu adalah pandangan Kristen versus pandangan Yahudi Jadi ini Kristen lawan Yahudi Lalu ada orang yang nonton disitu Ada orang nonton bagaimana pandangan Kristen diadu dengan pandangan Yahudi Dan setelah akhir perdebatan itu meminta masuk Islam Ya setelah mikir sendiri saja Sedangkan yang diadu ini adalah Yahudi versus Kristen Ya Islam disitu anggaplah boneka Yahudi lah yang corongnya Yahudi untuk menyampaikan pandangan Yahudi Tapi kan yang diadu itu kan Islam Kristen versus Yahudi Begitu Kristen versus Yahudi ada orang yang menyimak disitu setelah itu minta disahadatkan jadi Islam Padahal pandangan Islam tidak diberikan disana Sudara mikir Kristen lawan Yahudi Ada orang menyaksikannya Begitu di akhir perdebatannya Kristen lawan Yahudi itu minta masuk Islam Nah sudara pikir masuk akal enggak? Saya bilang ini heran bin ajaib sekaligus lucu Jadi kalau benar memang bukan setingan bahwa itu Betul-betul ada orang minta masuk Islam Nah itu ada keanehan lain Karena bagaimana seorang meminta masuk Islam setelah melihat perdebatan antara dua pandangan Yaitu pandangan Kristen sama pandangan Yahudi Ya silahkan sudara-sudara sendiri mikirlah keanehan itu ya Itu saja yang saya mau bagikan buat kita untuk mikir Oke thank you God bless